Ban yang made in China Terutama Pirelli Kualitasnya tidak usah diragukan lagi Oh, oke Ya, oke Balik lagi bareng saya Widi Dari Otomax Channel Youtube kita Otomax Nah, ini kali ini kita bersama Dengan Pak Zoli Ya, itu adalah Mungkin boleh dikenakan Pak Zoli Pak Zoli ini Apa nih, siapa gitu Saya Zoli Ya Sebagai salah satu Importir Pirelli di Indonesia Dengan bendera Distribusi PT San Persaudara Harmoni Oh Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol Dengan Pak Widi mengenai Pirelli Ya Hari ini Kebetulan banyak sekali nih Pak Zoli Banyak pertanyaan dari Teman-teman Otomax Dan Umum lah gitu ya Umum Jadi Kita mau coba rangkum Pertanyaan-pertanyaan Dari konsumen itu Mungkin kita akan diskusi disini Biar Pertanyaan-pertanyaan dari Teman-teman kita Semuanya terjawab Untuk mengenai Ban Pirelli ini Siap Oke Nah, yang pertama Pertanyaan dari Teman-teman kita itu Pirelli sendiri ini Di Indonesia itu Importirnya itu Seberapa banyak Untuk di Indonesia Untuk di Indonesia Kita adalah Salah satu Importir Ya Ada tiga importir Salah satunya saya Kemudian ada di Bogor Dan satunya di Jakarta Oke Berarti ada tiga importir Untuk Indonesia Untuk saat ini Yang paling besar dan paling konsisten dan serius Sepertinya di Pazolini saat ini Terus Ban-ban Pirelli ini Ada berapa banyak tipe? Oke Lineup dari Pirelli sendiri Sangat banyak Ada di ban motor dan ada di ban mobil Karena ya Kita fokus di mobil Kita ngomongin di mobil dulu Ya, kali ini ngomongin di mobil aja dulu Ada dari P1 Cinturato Iya E-Dragon Untuk size-size yang cukup kecil Oh, oke Untuk market Indonesia Ada juga P0 Ada P7 Scorpion Verde Wah, lineupnya sangat banyak Tergantung jenis-jenis kendaraan yang dipaktais Oh, jadi Pirelli ini Untuk meng-cover segala macam jenis Mobil yang ada di Indonesia ini khususnya ya? Betul Oke, berarti mulai dari Ban-ban OEM yang standar ya Terus kemudian Tipe run flat ya? Betul Oke Nah, run flat mungkin nanti kita bisa jelasin lebih detail Ban run flat atau ban biasa itu bedanya apa Mungkin nanti di Setelah ini ya Terus kemudian Pertanyaan selanjutnya ini Pirelli itu kan Produksinya ada yang Di luar Oh, Pirelli ini kan dari Itali ya Sebenarnya Nah, cuman banyak pertanyaan Kok dibuatnya bukan dari Itali aja ya? Gitu kan Nah, itu ada dari berbagai macam negara Itu kenapa sih alasannya Atau mungkin ada alasan lain gitu Seperti itu Oke Strategi dari Pirelli sendiri Memang Menciptakan Membangun banyak pabrik di dunia Tergantung kebutuhan market Penduduk terbanyak di dunia Sudah pasti tahu Cina Oh, iya betul Jadi, pabrik terbesar dan terbaru ada di Cina Terbesar dan terbaru? Terbesar dan terbaru ada di Cina Nah, untuk produksi dari Cina pun Sebenarnya hanya sebagian kecil yang bisa diekspor Hanya sebagian kecil? Contoh, run flat Untuk per 2020 Sudah tidak mungkin diekspor dari Cina Jadi Run flat made in China Hanya bisa dibeli untuk market Cina Karena kebutuhan di sana sudah banyak? Karena kebutuhan di sana Ya Over demand lah Oh, over demand Berarti kualitasnya nggak perlu diraguin lagi Berarti kualitas tidak perlu diragukan Tahun lalu kita pernah riset Untuk perbandingan Run flat Yang dibikin di pabrik Cina Dan di pabrik non-Cina Dalam hal ini Romania Oh, oke Karena kondisi jalan di Eropa dibandingkan Asia Masih lebih bagus Eropa Oh, iya betul Makanya produksi ban run flat yang di Cina Dia sidewall cenderung lebih tebal Oh Itu artinya diproduksi buat menciptakan Kondisi ban yang lebih kuat lagi Kondisi lebih kuat lagi? Betul Jadi stigma orang-orang mengenai ban made in Cina kurang bagus Saya rasa sangat salah Oh Malah Ban yang made in Cina Terutama Pirelli Kualitasnya tidak usah diragukan lagi Oh, oke Tuh, Max Bro Buat kalian semua tahu Nah Jadi nggak usah ragu gitu Untuk mengenai masalah made in Dimana gitu kan Nah, seperti yang kita sama-sama tahu Semuanya Contoh untuk smartphone Ya, saya nggak bisa sebut merek Nah, itu pun brandnya mungkin bukan dari Cina Tapi produksinya dari Cina Iya Jadi Tapi kualitasnya Tidak menurun Jadi artinya tetap berstandarisasi Sesuai dengan Dimana dia lahir in Iban Betul Oke Jadi Pirelli yang kita beli di Itali Di Romania Dan pabrikan lainnya Contoh Amerika Brazil, Meksiko Semua memiliki kualitas yang sama Karena Dalam satu bendera Pirelli Oke Oke Terus Nah, ini Sedangkan market Pirelli Bagaimana cara Strategi Pirelli Khususnya importir Yang di Bendera Bapak Ya kan Nah Gimana cara memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia Yang cukup besar sih Menurut saya cukup besar Karena disini juga Yang kita tahu Banyak sekali Sport car-sport car Ya Yang orang Indonesia itu Ternyata banyak yang punya Ya Terus Mobil-mobil premium Bahkan Bukan cuman Super car Tapi sport car Benar-benar apa Yang super car gitu juga Di Indonesia pun ada Gitu kan Betul Nah Itu bagaimana Strategi memasuk Untuk mungkin dari kuantiti Ataupun dari jenis ban Yang dimasukkan ke Indonesia Strategi Pirelli sendiri lah Kita ngomong Mengenai ban yang cukup langkah Yang baru-baru ini Sedang cukup langkah Itu ban Lamborghini Aventado Oke Dia memiliki lebar 355 Tebal 25 Dan ring 21 Ring 21 355 355 Tebal 25 Ring 21 Permintaan sedang cukup tinggi Di Indonesia Tapi memang Produksinya pun terbatas Di Italia Jadi Kita harus memasukkan PO Pre-order Kurang lebih 6 bulan Sebelumnya Untuk memastikan Ready stock Tuh Bagi pemilik Para Lamborghini Sultan-Sultan Andara Atau Sultan Bintaro Ya Ataupun yang ada Di Sultan sekitaran Pantai Indah Kapuk Fluid Nah Belum di kalian tahu semua Jadi ban Ban buat mobil kalian itu Kita harus Make by order Mungkin Bulu bilang Kayak Sudah seperti velg mobil juga Make by order Jadi request dulu Pesen 6 bulan Jadi Kalian semua harus Perhitungkan Dengan memiliki Mobil itu Jadi Mobil yang Kurang lebih langka Mobil yang cukup langka Tapi Banyak juga Tapi tidak langka sekali Tapi Emang ban yang Tidak bisa semua orang Bisa miliki Nah Kalian juga harus Perhatiin itu Ban Jadi Jangan sampai Tunggu ban itu Mungkin udah Kada luarsa Atau Udah mulai Agak Udah mulai gundul Jangan sampai tunggu Waktunya ganti Jadi Di prepare Langsung Boleh mungkin Diinden aja Mungkin setiap Sekian tahun Udah direncanakan Harus mengganti Jadi Boleh langsung Hubungin Kita Kita juga nih Di otomek Boleh juga Untungin di otomek Nanti kita Untuk ban Ya Untuk ban Dan kalian juga Tidak perlu ragu Lagi Untuk pesen Ban Digita Inden Ban Digita Gitu kan Jadi Kita juga Disini Udah temuin Sama importer Yang Importernya Langsung Untuk Pirelli Jadi Kalian Tidak perlu Ragu Lagi Untuk Inden Digita Juga Nah Nanti Kalian Juga Tidak perlu Datang Ke toko Kita Udah Bisa Pasangin Ban Sportcar Untuk Sportcar Kalian Ini Di rumah Kalian Tinggal Siapin Lahan Untuk Kita Parkir Siapin Lahan Dan Waktu Iya Lahan Dan Waktu Tapi Kalau Misalkan Gak Waktunya Misalkan Sibuk Gak Apa Nanti Kan Di rumah Mungkin Ada Security Jadi Yang Yang Mobilnya Kan Didekat Rumah Kita Yang Dateng Jadi Tinggal Mungkin Kerja Dengan Sibuk Nama Keluarga Ya Gak Usah Dibuang Waktunya Untuk Menggaji Ban Biar Kita Yang Dateng Seperti Nanti Bisa Lihat Contoh Pemasangan Pirelli Nanti Ada Di Video Selanjutnya Setelah Ini Nanti Kita Bisa Lihat Contoh Kita Pasang Di Porsche Nanti Max Bisa Lihat Selanjutnya Pertanyaan Itu Selain Kalau Untuk Kuantiti Dimasukin Untuk Semua Jenis Ukuran Betul Untuk Semua Jenis Kita Dalam Proses Melengkapkan Karena Semakin Hari Semakin Banyak Ukuran Ukuran Baru Di Dunia Ban Jadi Kita Selalu Butuh Proses Untuk Melengkapkan Line Up Di Semua Ukuran Ban Berarti Jadi Intinya Memang Ini Barang Barang Eksklusif Tapi Jangan Khawatir Kalau Untuk Ban Yang Masih Standar Di Ring Yang Masih Mulai Dari Ring 16 Atau Ring 15 Mungkin Pirelli Ada Ring Ring Kecil Itu Ada Sampai Di Ring 20 Jangan Khawatir Semuanya Lengkap Dan Ini Kita Juga Ada Contoh Untuk Di Ring Yang Besar Ring 22 Ada Ring 20 Ada Juga Ring 24 Nah Jangan khawatir Ring 24 Ada Jadi Gak Usah khawatir Lagi Kita Pun Lengkap Untuk Ban Pirelli Ini Terus Pertanyaan Terakhir Untuk Eh Sorry Bukan Belum Terakhir Sorry Jadi Pertanyaan Selanjutnya Adalah Mengenai Masalah Garansi Sedangkan Pirelli Ini Untuk Mungkin Belum ada Pirelli Indonesia Ya Kantor Pusatnya Saat ini Di Singapur Singapur Oke Kantor Pusat Pirelli Sendiri Singapur Nah Makanya Itu Banyak Yang Pertanyakan Untuk Masalah Garansinya Seperti Apa Karena Kita Beli Bahan Pirelli Ini Harganya Enggak Murah Boleh Dibilang Enggak Murah Memang Enggak Murah Jadi Karena Kualitas Juga Enggak Perlu Lagi Jadi Pada Dasarnya Semua Ban Itu Memiliki Garansi Pabrik Untuk Pirelli Sendiri Kita Memiliki Garansi 3 Tahun Dari Tanggal Pembelian Ban Oh Dari Tanggal Pembelian Ban Bukan Dari Kalau Biasanya Yang Lain Dari Melihat Produksi Misalkan Sudah Sekian Tahun Itu Gak Bisa Dipak Nah Gitu Jadi Tenang Saja Pembelian Ban Pirelli Kita Memiliki Garansi 3 Tahun Dari Tanggal Pembelian Ban Nah Perlu Dicatat Dari Pembelian Ban Kemudian Proses Prosedur Claim Ban Itu Sangat Mudah Jadi Tinggal Kembali Kepada Toko Dimana Anda Membeli Dalam hal Ini Otomax Group Pasti Kemudian Minta PIC Memeriksa Kemudian PIC Toko Akan Memelaporkan Kepada Kita Yang Akan Kami Teruskan Kepada Prinsiple Pirelli Yang Memiliki Kantor Pusat Sementara Di Singapura Oke Hasil Klaim Pun Akan Terjadi Sangat Cepat Cukup 7-10 Hari Kerja Kita Sudah Mendapatkan Hasilnya 7-10 Hari Ingat Max Bro Ban Lokal Bisa Sampai Berbulan Bulan Nah Ini Cuman 7-10 Hari Tapi Bukan Berarti Cuman Ini Harga Mahal Memang Ada Kualitas Pastinya Tapi Dari Pengalaman Otomex Sendiri Ini Kita Pasang Ban Pirelli Sampai Dengan Detik Ini Kita Bertahun Tahun Di Bidang Ban Ini Pun Juga Nah Emang Sampai Saat Ini Belum Ada Yang Namanya Complain Cuman Ini Menjawab Pertanyaan Dari Konsumen Kita Jadi Kita Harus Pertanyakan Itu Oke Nah Sekarang Pertanyaan Yang terakhir Adalah Apa sih Bedanya Ban Run Flat Dengan Ban Yang Non Run Flat Mungkin Boleh Dijelasin Disini Ban Normal Atau Non Run Flat Kemudian Disana Ban Run Flat Jadi Run Flat Itu Perbedaan Pada Konstruksi Ban Yang Membedakan Disini Side Wall Kemudian Di Telapak Ban Juga Telapak Ban Mereka Memiliki Konstruksi Yang cenderung Lebih Keras Lebih Stif Jadi Apabila Terjadi Tayar Panjar Ban Akan Tetap Pada Kondisinya Sorry Tay Panjar Mungkin Dibikin Bahasa Indonesia Tay Panjar Itu Kebocoran Angin Mungkin Karena Paku Karena Baut Dan Kita Kena Coba Ban Kita Bolongkan Pakit Gerinda Disini Kurang Lebih Sebesar Ini Kita Test Berkendara Hampir Tidak Ada Perbedaan Hampir Tidak Ada Perbedaan Di Kecepatan Berapa Ini Yang Perlu Kita Tahu Pada Dasarnya Ban Runflash Semua Brand Memiliki Peraturan 80-80 Jadi Maksimal 80 km Perjam Selama 80 km Sejauh 80 km Itu Maksimal Oke Itu Sangat Panjang Dan Untuk Sampai Ketempat Bengkel Terdekat Harusnya Kita Masih Nyang Pada 20 Itu Sudah Kecepat Sekali Jadi Benar-benar Ini Ban Berkualitas Internasional Juga Standar Standar Internasional Standar Oke Mungkin Selanjutnya Kita Lanjut Ke Yang Non-run Flat Non-run Flat Oke Ini Ini Adalah Ban Non-run Flat Memiliki Lebar 325 Tebal 325 Ring 22 Nah Ya Kita Bisa Coba Kalau Ban Biasa Kita Tekan Pasti Akan Cenderung Lembar Pada Ring Yang Lebih Kecil Ring Yang Lebih Kecil Umumnya Bisa Sampai Kita Tekan Karena Memiliki Sampai Tertekuk Karena Dia Cukup Tipis Semakin Besar Ring Pasti Harus Konstruksinya Semakin Tebal Untuk Menakannya Walaupun Ban Biasa Oke Kalau Sedangkan Ring Fet Ini Salah Mungkin Dari Nestron Boleh Lihat Perbedaannya Sangat Jauh Lagi Jauh Sekali Memang Untuk Dari Bentuk Sangat Terlihat Jelas Memang Ring Fet Lebih Cenderung Lebih Carat Lebih Padat Lebih Padat Lebih Padat Lebih Padat Tapi Run Flat Di Pirelli Tidak Mengurangi Kecapatan Perkenaan Nah Untuk Di Brand Lain Saya Sudah Pernah Coba Itu Sangat Keras Jadi Berasa Bantingannya Seperti Mungkin Kalau Orang Aum Bilang Kayaknya Groba Naik Kuda Ya Kuda Ya Kuda Di Pirelli Sangat Kaman Oke Betul Jadi Mungkin Sampai Disitu Dulu Yang Pembahasan Kita Mengenai Pirelli Jadi Buat Teman-Teman Semua Pengguna Spot Car Ataupun Pengguna Premium Car Ataupun Untuk Ini Juga Ban Mobil Pirelli Lengkap Jadi Tidak Cuman Untuk Premium Ataupun Spot Car Jadi Untuk Mobil Yang Standar Kita Lengkap Jadi Tapi Walaupun Mobil Kesayangan Kalian Semua Jadi Untuk Dipakai Harian Pirelli Itu Tetap Nyaman Jadi Gitu Ya Jadi Gak Usah Khawatir Untuk Masalah Kualitas Untuk Masalah Garansi Untuk Masalah Seberapa Banyak Stocknya Jadi Misalkan Kita Kan Gini Takut Ya Bacoli Jadi Udah Beli Ban Empat Misalkan Terus Ternyata Ban Ada Rusak Satu Atau Dua Gitu Kan Jadi Terus Kita Mau Beli Lagi Gak Ada Gitu Kan Jadi Belang Aneh Gitu Jadi Mungkin Kita Beli Dua Atau Mungkin 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 Berarti Pertanyaan Mekro semua Terjawab Ban Pirelli Lengkap Di Indonesia Ini Dan Ada Dan Memang Importnya Juga Ada Beberapa Malah Gitu Kan Jadi Gak Perlu Khawatir Jadi Mekro semua Dipastiin Aman Nyaman Untuk Menggunakan Ban Pirelli Pirelli Semua Oke Sampai Disitu Mungkin Kita Ketemu Lagi Di Paling Kesempatan Untuk Mengenai Jenis-jenis Ban Pirelli Ada Tipe Apa Tipe Apa Mungkin Kita Akan Campurkan Di Kolom Deskripsi Nanti Kita Perjelas Di Sana Mungkin Mekro semua Bisa Baca Untuk Detail Dan Perbedaan Dari Tipe Untuk Ban Pirelli Ya Sampai Disitu Terima Kasih Pak Zoli Siap Terima Siap Terima Terima Sampai